Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat pagi Sebelum kita melaksanakan aktivitas proses pembelajaran pada pagi hari ini Kita harus berdoa terlebih dahulu Jadi mengawali proses pembelajaran itu harus dengan berdoa Nanti apa? Kita ini siap untuk melaksanakan aktivitas pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesen Oke Untuk berdoanya diselamatkan dikipin oleh kedua kelas Ketua kelasnya mana sebelah tangan? Oke siap, bagus Silahkan Alia, boleh dikipin Berdoa Siap, berdoa sampai belajar di dalam perhati bulan Selesai Memberi salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, terima kasih Ketua kelas, kalian telah memimpin teman-teman yang berdoa Selanjutnya adalah Seperti biasanya di SMP Minta itu Sebelum melaksanakan aktivitas belajar Kita kaji dulu ke baca Habis itu dikaji Sebelum melaksanakan aktivitas belajar di dalam perhati bulan Hari ini semuanya masuk dalam proses pembelajaran PCOK Karena memang Salah satu pembelajaran yang paling dibutukan adalah Pembelajaran PCOK Yang hadir Banti Hancurkan tangan ya Siap, nanti yang terpangan ya Hancur Ada nggak? Tidak ada Hancurkan masuk ya Kenapa ada yang tahu? Siap, kenapa? Hancur Oh, tangannya sakit Oh, itu tangannya sakit Siap Lanjut ke Jai Lugin Ya, Jai Lugin habis Bagus Semoga mandir ya Dan biar lebih semangat Habis, Pak Gitu Ya Lanjut ke Alia Habis, Pak Oke, terima kasih Karena kita mempelajari tentang Olahraga pada hari ini Ya, setidaknya kalian juga harus memahami Apa sih manfaat Olahraga di tubuh kalian Supaya apa? Kalian itu termotivasi Termotivasi Bukan, Pak Untuk melaksanakan kegiatan olah Olah Coba Ada yang tahu nggak? Manfaat olahraga di tubuh kalian Oke Silakan Untuk penyihatkan Ada Bagus ya Karena memang Kita badannya pengen sehat Salah satunya Jangan rajin berolah Ada lagi? Silakan Apa? Untuk membuat kita terlihat awet muda Untuk membuat kita terlihat awet muda Berarti apa? Ketika pengen awet muda Teman-teman kalian sudah ada yang melaksanakan Terus itu adalah Olahraga Bagus Ini sangat luar biasa Kenapa? Karena ketika kita berolahraga sepanjang hari Ketika kita berolahraga sepanjang hari Insya Allah Aktivitas fisik kita pun akan Akan stabil Makanya jangan pernah kalian mempunyai menset Bahwa Ah Gak mau olahraga Ah Saya mau malas olahraga Kenapa? Salah satu Untuk meningkatkan kesehatan badan Kesehatan jasmannya adalah Berolah Berolah Makanya kalian harus tetap Mempunyai motivasi tinggi Bagaimana caranya kita berolahraga Untuk kepentingan Kayak hidupan Oke Bintang 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 Hari ini kita akan belajari tentang gerak senang berirama Sebelum masuk ke dalam materi Bagi saya ingin tanya dulu pada kalian nih Ya Adakah yang tahu Apa sih Senang berirama itu Atau gerak berirama itu Apa sih Ada yang tahu silahkan S1 S4 Gerak yang diri Dengan irama musik Bagus Juga kata lagi Silahkan Gerakan Yang diri Dengan ketukan Ya Bagus Karena memang harus ada ketukannya Silahkan ada lagi Ya Gerakan Langkah Kaki Ya Itu benar semua Apa yang kalian jawab Apa yang kalian utarakan Itu adalah jawaban yang sangat ber Bagus Silahkan Berikan tangan dulu Nah sekarang Perhatikan Ya Apa sih Gerak senang berirama Terus apa sih manfaatnya Terus apa yang akan kita pelajari Pada pagi hari Hari ini Ya Ya Gerak berirama Adalah Suatu rangkaian gerak Langkaian dan Rangkaian gerak Yang Mengikuti daripada Gerak langkah kaki Gerak ayunan benan Sampai dengan kombinasi Antara gerak kaki Dan juga ayunan Ayunan benan Nah semua gerakan tersebut itu Dirangkaikan benar Diiringi oleh gerakan Dengan dirama musik Ya Musik Ya Itu Atau Tanpa irama musik juga bisa Biasanya menggunakan ketuk Terangkaian Terangkaian Di sini Di sini Bagi menuliskan tentang Manfaat senang berhe Berlama Nah Angfaatnya apa Ini kalian bisa baca Ya Manfaatnya Manfaat senang berlainnya Yalah Senang sangat bermanfaat Dalam Membangunan Membangunan Fizik Dan tidak Bangkuan gerak Nah itu yang harus kalian Pahami Supaya kalian Siap Dan juga Semangat Untuk Maksudakan proses Pembelajaran Gerak Diri Berlain Nah itu Yang harus Kalian Pelajarin Nah Dan apa Sifat Yang akan Kita Pelajari Hari ini Yang akan Kita Pelajari Karya Nanti Ya Mengertahui Tentang Tentang Apa Tentang Gerak Langkah Aki Apalagi Tentang Gerak Aki Karena Bukan Bukan Sekedar Mempertahui Dan Menjelaskan Kalian Bisa Memperhatikan Gerak Tersebut Seperti itu Ya Makanya Setelah Kalian Mempelajari Pelajaran Pada hari ini Pak John Ingin Kalian Bisa Menjelaskan Memahami Memperhatikan Gerak Langkah Aki Dan juga Aki Aki Hari ini Pak John Pun Akan Menilai Nah Ya Pak John Pun Akan Menilai Ada Tiga Penilaian Yang pertama Adalah Tentang Penilaian Afektif Ya Nah Penilaian Afektif Salah Satunya Adalah Pertama Penanti Ya Dari Ketiga Penilaian Itu Salah Satunya Pak John Akan Memberikan Lembar Penilaian Diri Ya Pak John Akan Memberikan Itu Cuma Pak John Akan Memberikannya Lewat Apa Nanti Lewat Cruiser Pro Ya Supaya Apa Supaya Kalian Paham Dan Juga Kalian Menggunakan Tekno Teknologi Pak John Mengirimkan Nanti Di PA Group Kita Harus Awali Dengan Pema Tujuannya Untuk Apa Tujuannya Untuk Siap Dalam Melaksanakan Olah Tidak Mengalami Cida Siap Ya Coba Play dulu Musiknya Silahkan Gerak Tangannya Tergerak 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 Tangannya Tergerak Ayo Terguka hati Pertama Lagi Tepuk tangan Lagi Tepuk tangan Badan kita Itu Selalu Sekarang Adalah Pertama Yang pertama Adalah Kalian Nanti Membuat Sebuah Kelomp Kelomp Membuat Kelomp Kelomp Nanti Pak John Akan Tunjuk Kelompok Minimal Empat Orang Sampai Lima Orang Atau Enam Orang Paham Ya Sekarang Kita Buat Kelompok Tergerak Tergerak Senam 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 Bagaimana Dan sebagainya Silahkan kalian amati Dan hasil pengamatan kalian Silahkan boleh dicantumkan di buku catatan kalian Ya Oke Kita lihat videonya Silahkan amati terlebih dahulu Oke Anak-anak Tadi sudah ditayangkan videonya Ya gerakannya seperti itu Dan bagaimana kalian nanti melakukannya Jadi Apa yang ada di video itu adalah sebuah contoh rantaian gerak Ya Sebuah contoh-contoh Nanti kalian akan menciptakan rantaian tersebut Rantaian gerak tersebut Oke Nah sebelum masuk ke selanjutnya Ada yang bertanya Silahkan Ya silahkan Cara menghilangkan malu saat senam Oh ternyata Disini ada masalah nih Ya ada masalah tentang Ternyata laki-laki ketika senam diramah Masih malu Malu Pak bagaimana Pak Nah salah satu caranya Untuk memecahkan masalah tersebut adalah Baik anak-anak Ya nanti Pada kelompoknya masing-masing Di sana Di lapangan Nanti Pak Jon akan memberikan waktu yang cukup Untuk kalian Ya untuk merangkai Rangkaian gerak Langkah kaki dan ayinan Kayak cukup Assalamualaikum Kami dari kelompok satu Kami ingin menampilkan hasil karya kelompok kami Baik Baik Tadi kalian sudah mempelajari Graperi Rama Dilanjutkan Tadi sudah membuat Projectnya Dan juga setiap aktivitas Untuk mengakhiri Dari pada proses belajar ini Kita Pendinginan Siap Pendinginannya pakai games ya Siap oke Sekarang ikuti instruksinya Semuanya Penggangan tangan Penggangan tangan Ayo penggangan tangan Siap Sesuai instruksi Kalau ngomong Kalau Pak Jon yang ngomong kanan Berarti lompat kak Kanan Kalau Pak Jon yang ngomong kanan Lompat kak Kini Kalau Pak Jon yang ngomong ke depan Lompat kak Depan Siap Sekarang tertawa dulu Bersama Ya siap Sekarang Fokus Siap ya Lompat ya Siap Kanan Lompat Kiri Lompat Respek kalian Sangat luar biasa Oke Dari penjelasan-penjelasan dari awal Ingat di lapangan Penjelasan materi Itu Barangkali masih ada yang Belum paham Ya Silahkan Ada yang mau nanya Oke silahkan Oh Pak Oh Pak Edit videonya dimana Banyak aplikasi yang bisa digunakan Ya Dari pen master Apa lagi Ada cap Cucet Apa lagi Apa Apa itu Banyak loh Tion-tion Ya Banyak banget aplikasi yang bisa digunakan Digunakan hebat-hebat Berarti kadet sudah luar biasa Menggunakan teknologi Ada lagi Ya Oh iya Pak Ini videonya Nanti kalau udah selesai Kemana Ini videonya Boleh ke telegram Punya pajon Atau Koeh Grup Punya pajon Boleh ya Seperti itu Oke Sekarang ya Apa yang sudah kalian lakukan itu tadi Adalah sebuah proyek Wah luar biasa banget Kalian sudah menciptakan gerakan Dari langkah kaki sampai ayunan Lerman Berarti Pembelajar yang kita kali ini adalah Membuat proyek gerakan langkah kaki dan ayunan Lerman Dimana gerakan langkah kaki dan ayunan Lerman itu Adalah sebuah gerakan dasar Yang berada pada materi mirah beri Beri kirama hebat Hebat banget Tepuk tangan dulu Tepuk tangan dulu Baik anak-anak Seperti ini ya Tadi kan kamu sudah mempelajari gerakan langkah kaki Terus kalian sudah mempelajari gerakan ayunan langkah Oke Minggu depan Kalian masih mempelajari senang mirah Tapi Nah ada tapi nih Ada tapi-nya nih ya Tapi-nya adalah Kalian nanti disuruh untuk mengkombinasikan Nah mengkombinasikan antara gerakan langkah kaki dan ayunan Lerman Badan nanti pada pertemuan kedua Selanjutnya apa ya Jadi nanti gerakan langkah kaki dan ayunan tangan dikombinasikan Contohnya bagaimana Misalkan gerakan langkah kakinya ke samping Nah ayunan tangannya bagaimana Ayunan tangannya ternyata seperti ini Silah ke depan Tuh Tepuk ke belakang Tepuk Minggu nih Satu minggu kan ya Nah nanti gerakan-gerakan atau rakaian-rakaian yang belum bagus Diperbaiki ya Oke nanti diperbaiki Nah melihatnya dimana Nanti boleh melihat di Youtube-nya Pak John Atau melihat Youtube-nya orang lain Atau TikTok dan sebagainya Memperbaiki gerakan yang belum Sampur Baik Pak Sampai jumpa Masa-masa didik Alhamdulillah kita sudah masuk ke dalam tahap penutup ya Tadilah ngayang-ngayang bergeraknya Pembelajarannya luar biasa Kalian sangat aktif banget Ya Untuk menutup pada proses pembelajaran pagi hari ini Marilah kita berdoa ya Yang dipimpin oleh setua kelas Ya silahkan Setua kelas dipimpin Sia Untuk mengaktif pelajaran Berdoa di dalam hati Mulai Selesai Memberi salam Masa-masa Buaya Ibu Suara Matu Tari Matu Alhamdulillah Terima kasih Dan jangan lupa Kalian harus tetap semangat Karena apa? Karena Berolahraga itu harus tanamkan pada diri kalian Untuk mencintai olahraga Dan berolahraga sepanjang hayat Ya Sepanjang lah Hayat Jadi setiap hari harus berolahraga Harus berolahraga Karena Kita sebagai manusia Yang makhluk hidup Harus benar-benar Rajin-rajin berolah Raja Paham ya? Oke Untuk mengakhirinya Marilah kita terserahkan pada diri kalian Baik Terima kasih Itu saja dari Pak John Ya semoga kalian terus sehat Dan berolahraga Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Yay! 的话 Taidur Baik Taidur Dessert Baik 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 selamat menikmati